Intro Gembel yang akunya mirip orang Meksiko Meski menurutku tampangnya kayak coro Mukanya pelonga-pelongo, seratus persen bego Gegara lato-latonya udah loyo Sejak ditinggal ibun melarikan diri Hidupnya kocar kacir menahan birahi Terpaksa coli-coli di dekat kandang babi Gembeludin depresi diazat ilahi Taipudin, gembeludin Manusia kafir-harbi yang wajib diperangi Kafirudin, dakjaludin Manusia separuh iblis yang gak tau diri Berhenti mempujat din Kasian anak-anakmu Ajarkan aja ajaran agamamu Jangan menghujat agama kami Stop menghujat Tiap hari terbakar jembul di hati Membayangkan sang istri dengan pria seksi Karena seumur hidup tak boleh poligami Berpaksa petak umpet menguaskan diri Coli-coli di dekat kandang babi Taipudin, gembeludin Manusia kafir-harbi yang wajib diperangi Kafirudin, dakjaludin Manusia separuh iblis yang gak tau diri Baikudin, gembeludin Manusia kafir-harbi yang wajib diperangi Kafirudin, dakjaludin Manusia separuh iblis yang gak tau diri Ingat umurnu ya, Din Ingat anakmu Stop menghujat agama kami Stop Sasalipkan dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan AMC News ya Channel portal berita yang menyajikan informasi Seputar dunia debat lintas agama Yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya Ya, pada kesempatan kali ini Kami ingin mengabarkan ya Bahwa Ibun atau Sarah Ayu Istri dari seorang pendeta besar Yang bernama Saipudin Ibrahim Yang notabene ini adalah seorang pendeta Yang sangat membenci Islam ya Bahkan bisa dibilang dia adalah salah satu Pembenci Islam paling luar biasa yang hidup di zaman now ya Jadi kalau kita bilang Udin ini ya Adalah orang yang benar-benar Mendedikasikan hidupnya Untuk menyerang Islam sepanjang hidupnya Jadi disini saya ingin bilang Ya, dia ini adalah representatif dari Abu Jahal Zaman now Jadi kita bisa melihat bahwa di zaman sekarang ini Banyak sekali Apa ya Ya, representatif atau inkarnasi Abu Jahal lah Pengikut-pengikut Abu Jahal Ya, kalau dari versi Indonesia Ada si Saipudin Birahi Yang versi Tionghoa ya Atau Cina Itu ada si Paul Jang Jadi banyak sekali Abu Jahal-Abu Jahal Yang berpunculan di zaman sekarang Saipudin sendiri selalu menjele-jelekan Islam Mengatakan umat Islam ini ya Karena mengikuti kitabnya jadi begini-begitu Jadi jahat dan lain sebagainya Itu adalah statement yang paling sering keluar Ya, dari si Gembel Udin ini Tetapi yang paling lucu Ya, paling mengejutkan Orang terdekatnya sendiri Artinya istrinya sendiri Sarah Ayu Yang notabene sudah menjadi istri dari Gembel Udin Lebih dari 8 tahun ya Sudah 8 tahun lebih mereka menikah Dan Sarah Ayu ini selalu menemani Gembel Udin Dalam setiap pelayanannya Pekerjaannya ya Walaupun kita tahu pekerjaannya ya menghujat gitu Pekerjaan Gembel Udin ini menghujat Jadi Selama dia mengikuti Gembel Udin Malah Ibu Sarah Ayu ini menemukan Satu hal yang luar biasa Ya, itu apa? Ternyata Ya, Islam itu adalah agama yang damai Malah Dari agama mereka lah Yang tidak mengajarkan kedamaian Kalau menurut Ibu Sarah Ayu kan gitu Ibu Sarah Ayu mengatakan malah Yang dia jumpai selama ini Orang-orang Kristen ini yang reseh-reseh Orang Kristen ini yang suka Ya, membuat fitnahan-fitnahan Seakan-akan umat muslim ini gak toleran lah Umat muslim ini jahat lah Padahal itu semua fitnah Dan tidak sesuai dengan kenyataan Hal itu dirasakan langsung Oleh Ibu Sarah Ayu kan gitu Yang seharusnya Ibu Sarah Ayu ini mendukung suaminya Dan ikut ya Mengatakan Islam Tapi sendiri dia merasakan Enggak kok Ya Selama dia hidup dengan Gembel Udin Yang notabene Adalah Abu Jahal zaman now Dia melihat bahwa umat Islam inilah yang baik hati Padahal dia istri dari penjahat nomor satu gitu Ya, dia adalah istri dari orang yang benar-benar jahat sekali kepada Islam Tetapi ternyata umat muslim Ya malah tetap respek sama dia Hormat sama dia Tidak melibatkan Ya kejahatan suaminya kepada istrinya Gak ada gitu Itulah luar biasanya Islam dan itu diakui Sama Sarah Ayu sendiri Dan ini adalah pukulan yang sangat telak Bagi orang-orang Islamophobia di luar sana Jadi kalian ini ya Yang di luar yang Islamophobia Yang suka ngata-ngatan Islam Kalian dengar baik-baik kata Sarah Ayu Kalian dengar baik-baik Bahwa kalianlah yang reseh-reseh Kalianlah yang suka memframing dan memfitnah Suka playing victim Pura-pura jadi korban Padahal kalian pelakunya Telan ini mentah-mentah Ya Kita putarkan dulu pernyataan-pernyataan dari Sarah Ayu Dan kalian ingat baik-baik ini Tanamkan di otak kalian Ya Oke kita dengarkan dulu pernyataan Sarah Ayu Kenapa aku sungguh mengasihi ABI netizen Kenapa? Waktu aku pulang Aku pulang ini ditolong oleh Kedutaan Indonesia Iya Karena pasporku disimpan ABI Disimpan pasporku biar jangan pulang Jangan pulang Berarti tanpa izin ABI dong Iya Pergi ke Indonesia ini Iya Saya memang pulang tanpa izin ABI Tapi yang membuat saya pulang ada ketiga anak saya Yang menarik saya untuk pulang Iya Nah Saya diinterogasi sama pihak Kedutaan Indonesia Pihak Kedutaan Indonesia aja tersentuh Dengar bahwa aku punya tiga anak di Indonesia Aku diinterogasi segala macam Abang tau gak kesimpulan dia bilang apa? Apa? Ibu ini orang baik Cuma suami ibu aja yang gila Sebenernya aku gak mau ketawa Tapi aku diam aja Apa? Pihak Kedutaan Indonesia bilang Suami ibu itu ngerosak bangsa Indonesia Aku diam Aku cuma ngomong gini Pak Aku tau suamiku salah Aku gak apa-apa ya Aku yang di penjara Aku yang gantiin dia Dia bilang Ngapain ibu? Ibu gak salah Saking aku mau berkorban untuk ABI Netizen Aku bilang ke Kedutaan Indonesia Pak Biar aja aku yang nanggung ya Aku sudah bilang ke Ibu Deborah Bu Kalau aku di penjara sekalipun Ibu anterin aku makan ya Ibu Deborah udah tau makanan kesukaanku apa? Empe-empe Empe-empe Soto Surabaya Udah tau dia apa yang aku suka makan Kalau jalan tuh Bu Deborah udah tau tuh menu-menu aku Kenapa Ibu Ayu bisa sampai segitunya Biarkan saya yang di penjara daripada suami saya? Karena aku sungguh mengasihi Abi Bang Leo Aku tau Kenapa Abi gak mau pulang Aku gak apa-apa aku ngantiin Abi di penjara Aku udah bilang ke pihak Kedutaan Indonesia Aku sudah bilang ke Baris Kalau gak tangkap Tangkap aku aja Aku gak apa-apa ngantiin Abi Kenapa? Aku udah ngerasa di dunia udah puas Aku juga udah pikir gini Ah Aku udah ngerasa Udah menikmati juga sih Memang aku ngerasa Abi juga salah Memang Tuhan nyuruh kita menginjilin orang Tapi dengan cara bukan seperti ini Aku juga sebagai istri Bukan bertentangan Tapi lebih memikirkan masa depan Kalau gini kan kalian nyuruh Abi semangat-semangat Kalian gak mikirkan masa depan anak saya tiga bagaimana? Dengan keadaan kayak gini mereka terguncang dong Sebentar di rumah orang lain Sebentar di rumah orang lain Tergejut mana orang tuaku? Belum liat berita Iya Karena jejak digital gak akan pernah bisa hilang gitu Karena apalagi anak-anak cewek semua ya Tapi dengan kasus ini kegini Bu Deborah Orang pada nasib ini Ayo nantikan nih Aku percaya Tuhan akan pulihkan Jadi ini proses Tuhan Jadi saya berharap Minta ke netizen Kalian jangan mengganggu proses Tuhan ini Jangan kalian dipakai setan Untuk ngerusak proses Tuhan Jadi memang inilah ya Yang harus dijalani Dihadapin ya Bu ya Iya Tapi kan pasti netizen ini pada penasaran Paspor kan dipegang sama Pak Saifuddin ya Terus Bunda gimana bisa sampai pulang ke Indonesia Walaupun ditolong kedutaan itu Ya saya kan diinturgasi Akhirnya Saya cerita dong Keadaan anak saya Dia sampai ngucap istighfar Astagfirullahaladzim Saking kesiannya Anak-anak yang masih kecil Aku malah justru bingung Ke orang Kristen orang kita sendiri Gak ada mikir segitunya Kalian nyuruh Abi jangan pulang Kalian gak mikir tiga anak saya Nah ini Bu Saat anak-anak itu umur berapa ya Soalnya kan pasti mereka pikir Ah paling udah gede Nah saat ibu tinggal ke Amerika Seingat saya Yang paling kecil itu belum ada setahun ya Bu Iya belum ada setahun Mas pulang-pulang udah setahun lebih Bayangin Saya sudah kehilangan waktu sama mereka Padahal anak-anak itu kan masa-masa gitu Masa paktumbuhan yang harus didampingi orang tua Kalian gak mikirkan segitunya Abi Kalian suruh semangat Abi bongkar Kalian gak mikir Bongkar Bongkar Yang kena kasus Yang dicari-cari polisi Kan saya Bukan kalian Kalian enak bikin Abi Semangat 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 Bongkar Bongkar Yang diinturgasi saya Nah endingnya Bu Waktu itu kan Perjalanan dari Amerika ke Indonesia Itu gak gampang ya Bu Enggak gampang Saya lewati Itu Rasa otak saya itu Tertekan ya Kenapa Orang banyak ngomongin Ayo nanti kamu di Sandra Ini itu Ternyata gak seperti yang dibayangkan Aku ingat kasus ini Yaakub ke Esau Kan Yaakub kan ketakutan Ketemu Esau kan Tapi setelah ketemu Esau Ternyata gak seperti yang dibayangkan Nah itu Kalian itu suka iman Kayak gitu Buktinya saya biasa Enggak di Sandra Enggak seperti yang dibayangkan orang Lihat aku nyaman Aku diinterogasi sama pihak kepolisian Pihak kepolisian aja Tahu bahwa aku nih Orang baik Berarti waktu itu langsung ada ya Bu Polisi di airport ya Bu Ya iyalah Langsung saya di ini Ditungguin Ya saya menjalani kewajiban Tapi yang saya ini Lucunya apalah Saya mendarat nih Sampai Indonesia Saya ngerasa Nginjak Keluar dari pusatuh Ngeliat Indonesia Saya kira saya gak bisa Nginjak Indonesia lagi Perasaan saya tuh Macem bengong Percaya Atau enggak Aduh Tapi saya udah seneng Injak Indonesia Walaupun resikonya Resiko Tantangan yang saya lewat Tekanan pikiran Ya kalau disertai Tuhan Mulus jalan Saya ditungguin Dari pihak Baris krim Saya langsung gak nanya Surat mana Ditanya Bu kami Ya saya udah tau Aku langsung gitu Ya sudah tau Boleh gak kami Ambil berita acara Boleh Tapi Tapi boleh gak Saya minta satu syarat Apa tuh Bu Saya ini kan udah 30 jam nih Perjalanan Saya bilang Boleh gak Saya mau makan Kesukanan saya Boleh Tuh polisi aja Penggantian Ibu mau makan apa Saya mau makan Tekwan Kan di Amerika Enggak ada Tekwan Kalau pempek Masih ada Tekwan gak ada Jadi Aku bawa lah Ke restoran Makan Tekwan Mereka makan Pesen juga Tekwan Yang Tiga orang Jadi dua pempek Satu tekwan Aku makan Tekwan Udah perut kenyang Udah makan Segala macam Baru Di BAP Di BAP Udah gak sepet Yang dibayangkan Enggak Enggak ada Enggak ada Yang ini Justru mereka Yang lebih Pengaktian Berarti Saat Ibu Di BAP Itu Tidak ada Yang mendampingin Ya Bu Enggak Aku mah Dari kasus Yang pertama Abi Aku tuh Tipenya slow Santai Kalau kita Benar Ngapain takut Justru Dengan Abi Di Amerika Kalian Buat Abi Jadi mental Pecundang Berani Ngomong Di jauh Aku justru Enggak setuju Dengan Abi Di sana Kalau kau Ngerasa Omongan Kebenar Kau hadapi Jangan berani Ngomong itu Aku gak suka Makanya Orang Kalau berani Ngomong Sama saya Jangan ngata Di belakang Berani Ngata Di depan Aku gak suka Ngata orang Di belakang Kalau gak ngata Ngata Di depan Itu baru Gentleman Polisi Langsung bilang Gini Pas aku Sampai Itu Ibu Gentleman Ya iyalah Orang bangka Gentleman Aku tuh Bukan tipe pecundang Netizen Tapi selama ini Kayaknya Diam Aku kan Diam Ada seada Orang tuh Harus Diam Ada seada Sekarang Aku harus Ngomong Kemarin Orang banyak Panasin Bu Tolong Klarifikasi Ini Aku Diam Ngapain Yang Yang WA Aku tuh Orang Yang Kepo Kepo Aja Justru Ada Yang Kepo Itu Orang Pada Aku Pernah Bantu Sampai Dibora Ngomel Ngomel Dia Gak Sadar Ini Ibu Sarah Pernah Bantu Dia Tapi Ngomongin Ya Sekarang Gini Ibu Karena Dengan Diamnya Ibu Saat Abi Membuat Status Membuat Viral Dan Ibu Bahkan Saya Telepon Seperti Yang Ibu Ceritakan Tadi Sampai Saya Soalnya Ditelepon Sana Sini Sana Sini Sedangkan Saya Sendiri Gak Tahu Apa Beritanya Ini Hingga Di Screen So Dikirim Ke Saya Saya Meminta Ibu Untuk Menghapus Ibu Tidak Mau Tetap Gak Menghapus Api Sendiri Yang Menghapus Karena Ibu Gak Mau Menghapus Ibu Diminta Klarifikasi Ibu Tidak Mau Itu Seakan Mengiakan Status Pak Saya Fuddin Itu Sendiri Nah Waktu Itu Kenapa Bu Enggak Langsung Klarifikasi Ngapain Klarifikasi Pembelain Itu Dari Tuhan Ya Enggak Aku Cuma Kalau Aku Klarifikasi Nanti Digoreng Digoreng Aku Malas Aku Lebih Baik Apa Maksud Tuhan Ini Berdiam Diri Dulu Aku Menikmati Pulang Ke Indonesia Makan Sotoma Kasar Kelapa Gading Jalan Kesana Jalan Kesini Ketemu Sama Anak Nikmatin Waktu Bersama Anak Yang Sudah Berapa Bulan Kehilangan Waktu Sama Mereka Yang Kasus Kasus Kemarin Tuhan Enggak Menganggu Sedikit Ku Walaupun Orang Telpon Apa Mau Ngomong Apa Karena Aku Bukan Hidup Dari Omongan Orang Aku Hidup Dari Firman Tuhan Aku Sudah Melihat Bagaimana Pertolongan Tuhan Dari Awal Ku Terima Yesus Ini 10 Tahun Aku Terima Yesus Ini Memang Angin Lebih Kencang Tapi Sebelum Ini Aku Sudah Dilatih Waktu Di Amerika Orang Sudah Ngomongin Aku Jadi Aku Sudah Terbiasa Kalau Orang Yang Berintegritas Bang Leo Bu Deborah Dia Gini Gini Tuh Enggak Terganggu Dianggap Angin Lalu Orang Terintegritas Kalau Orang Masih Anak Anak Iman Nyerik Sensasi Terus Tapi Kalau Orang Sudah Dewasa Yang Dicara Itu Esensi Betul Bukan Sensasi Iya Hanya Orang Yang Masih Iman Masih Anak Anak Wah Ayo Ini Selingkuh Sama Si Pebri Anak MKC Nah Itulah Yang Buat Kita Wow Itu Masih Iman Anak Anak Kalau Orang Sudah Iman Dewasa Justru Saya Lihat Ini Kok Malahan Orang Kita Sendiri Yang Nyerang Saya Juga Melewati Kasih Sabih Itu Orang Islam Nggak Resek Resek Banget Kok Sama Saya Waktu Sidang Pun FPI Itu Nggak Nggak Pernah Ganggu Ganggu Saya Mereka Malahan Kasih Saya Jalan Ini Itu Justru Ada Salah Satu Ustadz Yang Ini Baik Sama Saya Ya Jangan Sampai Kamu Diambil Ustadz Enak Ya Teman Teman Sudah Dengar Jadi Sarah Ayu Sendiri Mengatakan Dari Dulu Bukan Kali Ini Saja Dari Kasus Pertama Saipudin Saat Saipudin Pertama Masuk Penjara Umat Muslim Itu Nggak Pernah Aneh Aneh Kalau Selama Ini Kan Oten Selalu Bilang Itu Lagi Sidang Kenapa Ada Orang Demo Loh Mereka Mengawal Mereka Datang Mereka Ingin Melihat Apa Salahnya Tapi Mereka Tertib Ya Umat Muslim Itu Tertib Nggak Ada Aneh Aneh Bahkan Waktu Sidangnya Kace Si Gembel Udin Keluar Orang Kenal Sama Gembel Udin Waktu Bang Nandar Sama Ustadz Tunggul Kesana Juga Kita Tes Suruh Nanya Mereka Kenal Orang Orang Yang Lagi Di Luar Kenal Yang Barusan Keluar Itu Adalah Si Gembel Udin Dan Ada Siri Sulilubis Mereka Kenal Tapi Nggak Ada Apa Karena Saat Itu Gembel Udin Tidak Mengeluarkan Statement Aneh Aneh Jadi Siapa Yang Bersalah Dia Yang Kena Itulah Mentalitas Umat Muslim Nggak Ada Orang Melibatkan Orang Lain Beda Sama Sebelah Disini Saya Ingin Katakan Contoh Banyak Oten Dendam Kesumat Sekali Dengan Saya Banyak Kejang Marah Dengan Saya Bahkan Bisa Dibilang Menghalalkan Darah Saya Mengatakan Ini Dia Harus Kita Binasakan Blah 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 Bahkan Keluarga Juga Ditarik Yang Sebelah Mengeluarkan Terol Yang Luar Biasa Keluarga Kalian Juga Siap Siap Kalau Yang Istilahnya Dianggap Musuh Sama Mereka Keluarga Kita Juga Bisa Kena Ngeri Mereka Ini Di Depan Aja Manis Sok Playing Victim Tapi Di Belakang Nusuk Kita Nikam Kita Dari Belakang Orang Yang Benar Benar Sadis Dan Kalian Sudah Dengar Berapa Kali Saya Diancam Bukan Hanya Di Life Chat Saya Tidak Peduli Kalau Di Comment Saya Tidak Peduli Karena Orangnya Tidak Jelas Orangnya Tidak Jelas Kita Juga Mau Gimana Nanggapi Walaupun Bisa Ditelusuri Kalau Dulu Deddy Kobuzar Paling Suka Ada Orang Yang Aneh Dia Pergi Cari Kalau Saya Sudahlah Saya Maafkan Bahkan Yang Kita Kenal Aja Orang Orang Yang Kita Kenal Yang Begitu Ngerinya Mengancam Kita Itu pun Saya Maafkan Jadi Ya Disini Saya Cuma Ingin Memberitahukan Kepada Teman Teman Review Ulang Cuci Bersih Otak Kalian Yang Masih Berpikir Bahwa Ajaran Islam Itu Ajaran Jahat Cuci Bersih Itu Kalian Ditanamin Kebencian Terus Menerus Kalian Yang Membangun Tembok Pemisah Antara Diri Kalian Dan Umat Muslim Hancurkan Tembok Itu Jangan Dengarkan Provokasi Provokasi Jahat Kalian Berbaur Sama Umat Muslim Kalian Lihat Di Amerika Banyak Sekali Orang Memutuskan Mualaf Setelah Mereka Berinteraksi Dengan Tetangganya Yang Muslim Sebelumnya Mereka Membangun Tembok Walaupun Temboknya Tidak Kelihatan Jadi Istilahnya Kalau ada Tetangganya Muslim Mereka Tidak Mau Bicara Mereka Tidak Mau Bertegur Sapa Bahkan Anaknya Disuruh Jangan Bermain Dengan Anak Tetangganya Begitu Mereka Tau Mereka Kena Masalah Yang Menolong Malah Tetangganya Muslim Disitu Dia Belajar Ternyata Umat Muslim Tidak Seperti Yang Selama Ini Di Framing Tidak Seperti Yang Selama Ini Digembar Gemburkan Kalau Mereka Jahat Dan Sebagainya Polemikus Polemikus Sebelah Itu Di Channel Channel Youtube Selalu Menggaungkan Umat Muslim Jahat Menghalalkan Dara Kita Itu Konten Konten Kebencian Dikit Dikit Mengatakan Umat Muslim Itu Akan Mengucapkan Takbir Terus Menghalalkan Dara Orang Itu Negatif Thinking Nya Mereka Pernah Gak Ada Pendebat Yang Setelah Diskusi Aneh Aneh Gak Pernah Walaupun Seberapa Jahat Pendebat Itu Kita Tahu Bagaimana Provokasi Provokasi Terus Dibuat Oleh Mereka Dengan Tujuan Apa Supaya Umat Muslim Marah Terus Mereka Rekam Mereka Tunjukkan Kepada Dunia Bahwa Umat Muslim Yang Salah Padahal Mereka Indulan Provokasi Begitu Mereka Lempar Batu Ke Kita Mereka Gak Rekam Mereka Lempar Batu Kita Diam Begitu Giliran Kita Balas Lempar Dia Rekam Terus Dia Bikin Hashtag Sadisnya Islam Inilah Yang Mereka Lakukan Giliran Mereka Yang Perlakukan Kita Jahat Gak Pernah Dibahas Tidak Ada Asap Eh Tidak Ada Asap Tanpa Api Tidak Ada Asap Tanpa Api Kami Adalah Hasil Dari Merespon Kalian Kami Gak Mungkin Ada Kalau Gak Ada Kalian Channel Channel Sebelah Ini Yang Membuat Provokasi Provokasi HMCA Hadir Untuk Menjawab Tanpa Raghi Begitu Juga Dengan Channel Lain Dan Itu Diakui Oleh Sahabat Sahabat Kita Di Sebelah Ini Mengakui Oh iya Channel Kristen Memang Duluan Mereka Duluan Mereka Pionernya Mereka Yang menyebarkan Hal-hal Yang negatif Ini Jadi Bagi Teman-teman Kristen Hancurkan Tembok Pembatas Itu Hancurkan Stigma Negatif Kalian Berbaur Kalian Lihat Bagaimana Ajaran Islam Itu Mengajarkan Kedamaian Gak Ada yang Aneh Aneh Kalian Yang Selama Negatif Menghina Gitu Kalau Orang Gak Dihina Gak Mungkin Balas Menghina Sesimpel Itu Kalau Kalian Bagus Sama Tetangga Kalian Kalian Minta Ijin Oh kami Mau Pakai Satu Hari Untuk Ibadah Gitu Kan Kami Mau Bikin Perayaan Natal Nanti Akan Ada Rame Akan Istilahnya Mengganggu Kalian Parkiran Akan Kami Pakai Mungkin Mobil Kawan Kawan Saya Datang Akan Parkir Sampai Depan Rumah Kalian Tapi Kalian Permisi Kalian Baik-baik Akan Ribut Sampai Jam Berapa Malam Tetangga Kalau Yang Benar-benar Baik Sama Kalian Pasti Akan Ya Sudah Yang Penting Hubungan Kalian Baik Sama Tetangga Ini Gak Pernah Bertegur Sapa Begitu Ada Anaknya Yang Main Keluar Dibilang Jangan Jangan Main Sama Orang Islam Jahat Islam Selama Ini Sama Kita Duluan Baik Sama Orang Itulah Hukum Dunia Kita Baik Sama Orang Maka Orang Akan Baik Sama Kita Dan Jangan Mengharap Harus Orang Dulu Yang Baik Sama Kita Kesalahan Kita Selalu Gini Harus Orang Dulu Yang Baik Sama Kita Baru Saya Balas Baik Gak Bisa Gitu Kawan Kawan Gak Bisa Gitu Gak Ada Salahnya Kita Yang Duluan Kita Yang Duluan Berbaik Berbaik Sangka Berbaik Hati Jangan Nunggu Orang Dulu Itulah Yang Salah Dan Disini Dari Pernyataan Ibn Sudah Membuktikan Bahwa Umat Muslim Tidak Seperti Yang Selama Ini Kalian Kira Ini Istri Dari Pendeta Pembenci Islam Nomor Satu Di Indonesia Sekarang Orang Orang Yang Benar Benar Membenci Islam Dia Sendiri Mengatakan Bahwa Umat Islam Itu Tidak Gitu Malah Yang Reset Itu Selalu Dari Kristen Yang Kepo Kepo Yang Jahat Yang Suka Istilahnya Nyebarin Sesuatu Yang Tidak Sesuai Malah Dari Sebelah Kan Gitu Ini Harusnya Kalian Camkan Baik Baik Kalian Camkan Baik Ya Memang Kadang Kadang Kita Lihat Channel Channel Polemikus Sebelah Ini Kalau Berkata Kata Bahanis Sekali Retorikanya Cara Dia Ngomong Ucapannya Wah Luar Biasa Merdu Manis Seakan-akan Suci Tidak Bersalah Padahal Aduh Munafiknya Luar Biasa Dan Kalian Sudah Lihat Satu Persatu Dibongkar Oleh Allah Bagaimana Munafiknya Mereka Sama Kayak Swasta Dulu Kalau Ngomong Halus Swasta Tidak Pernah Menghujat Tidak Tidak Aneh Tidak Tidak Suka Mekus Kristen Yang Lain Tapi Dia Selalu Ngomong Poligami Begini Allah Bukakan Ternyata Dia yang Poligami Dia Sendiri Tidak Pernah Bertanggung Jawab Sebagai Seorang Suami Dibalikkan Udin Sok-sok Bahas Perselingkuhan Dan Satu Persatu Allah Bukakan Bawa dirinya Yang Tukang Selingkuh Habis Kalian Ada Juga Yang Sok-sok Suci Rupanya Dia Adalah Boca Tua Telak Nakal Jadi Dulu Nggak Nakal Karena Nggak Punya Duit Sekarang Udah Mulai Nakal Kan Gitu Allah Bukakan Nanti Akan Terang Benerang Semua Jadi Sekali Lagi Semoga Videonya Sara Ayu Membuka Mata Kawan-kawan Kita Sebelah Bahwa Islam Ini Adalah Agama Ramatan Dil Alamin Artinya Agama Yang Membawa Kedamaian Kalian Lihat Kalau Umat Muslim Yang Memimpin Itu Cenderung Keadilan Itu Ditegakkan Berbeda Dengan Kalau Non Muslim Itu Minoritas Benar-benar Tertindas Sangat Tertindas Kalian Lihat Kalau Kalian Bilang Oh Di Indonesia Kami Tertindas Itu Kan Menurut Kalian Kacamata Kalian Kalau Menurut Kalian Aja Susah Buktikan Kita Pakai Data Nggak Bisa Kita Asal Ngomong Dan Jangan Menyamankan Sesuatu Yang Tidak Sama Oh Dia Itu Itu Perlakuannya Beda Lihat Kasusnya Beda Kalian Terlalu Cekap Kacamata Kalian Terlalu Picik Dan Kalian Terlalu Gampang Diprovokasi Oleh Channel Channel Yang Tujuannya Itu Hendak Menipu Kalian Channel Channel Yang Berharap Kalian Menyanjung Dia Membanggakan Dia Dan Mau Mentransfer Sejumlah Uang Kepada Dia Sebagai Bentuk Perjuangan Menganggap Kalian Enggak Mau Berjuang Yaudah Kami Yang Maju Kalian Transfer Uang Kalian Support Itu Yang Dilakukan Oleh Polemikus Polemikus Sebelah Bahkan Bayangkan Dari Hasil Melakukan Seperti Ini Bisa Beli Ini Beli Itu Kita Bukan Masalah Iri Tapi Saya Kasihan Kasihan Melihat Kebodohan Kalian Yang Mau Dibodohi Oleh Orang Orang Seperti Ini Masih Banyak Yang Bisa Kalian Lakukan Tunjukkan Dalam Bentuk Aksi Nyata Bantu Sesama Jangan Selalu Menghina Islam Janganlah Membuat Tembok Pembatas Dengan Orang Orang Islam Tetangga Kalian Saudara Kalian Kalau Ada Apa-apa Tetangga Kalian Orang Pertama Yang Akan Menolong Kalian Ingat Itu Terus Bentuk Satu Pikiran Yang Positif Jangan Kerjanya Itu Negatif Thinking Terus Berburuk Sangka Terus Saya Sampai Aduh Bingung Lihat Kenapa Selalu Umat Muslim Itu Digambarkan Sebagai Orang Yang Jahat Dan Sebagainya Dan Jujur Dulu Saya Juga Pernah Ada Di Posisi Kalian Kawan-kawan Saya Pernah Di Posisi Yang Merasa Agajaran Islam Kok Terbelakang Kok Radikal Kok Jahat Tetapi Begitu Saya Lihat Ternyata Enggak Itu Adalah Hantu Yang Kalian Buat Sendiri Pikiran Jahat Yang Kita Buat Sendiri Kita Yang Membatasi Duluan Seakan-akan Islam Itu Seperti Itu Kita Yang Create Pikiran Itu Setelah Kita Melangkah Ternyata Enggak Sama Kayak Kita Lihat Makanan Kita Nggak Makan Terus Kita Bila Makanan Ini Nggak Enak Nampaknya Nampaknya Janganlah Ngeri Ini Makanan Padah Begitu Dimakan Rupanya Enak Islam Itu Harus Dikenali Dulu Lihat Baik-baik Baru Kalian Akan Tahu Bagaimana Dengan Sebelah Udin Sendiri Sudah Mengakui Bahwa Dia Contoh Representatif Terbaik Role Model Dari Ajaran Agama Kristian Kalian Nilai Sendirilah Artinya Ajaran Seperti Apa Saya Nggak Perlu Terangkan Panjang Lebar Lagi Kalian Lihat Sendiri Saipudin Seperti Apa Maka Agama Itu Seperti Karena Ini Menurut Saipudin Kalau Menurut Teman-teman Kristian Yang lain Nggak sesuai Bantah Tolong Bantah Tolong Bantah Kalian Bilang Saipudin Bukan Contoh Yang Terbaik Dia Nggak Benar Dia Orang Sesat Nggak Masalah Masalahnya Mau Nggak Gitu Karena Saya Nggak Mendapati Ada Orang Kristen Berani Berkata Bahwa Kawannya Itu Salah Nggak Ada Even Paul Jang Itu Dulu Waktu Ya Jangan Menghakimi Paul Jang Benar Paul Jang Hanya Bersuara Untuk Membelah Ketidakadilan Dan Blah Blah Saya Sampai Aduh Kalau Memang Sudah Seperti Itu Artinya Sudah Susah Diobati Harus Ada Momen Harus Ada Satu Kejadian Besar Yang Bisa Mengobati Akal Mereka Dan Saya Harap Dengan Bermunculan Orang Seperti Luga Ibu Faye Saipudin Dan Juga Ini Bisa Membuka Mata Kawan Kawan Saya Yang Ada Di Luar Sana Penonton Mereka Agar Mereka Tercerdaskan Tersadarkan Akalnya Bisa Berfungsi Lagi Paling Penting Akalnya Supaya Bisa Berfungsi Lagi Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Sekali Lagi Saya Berterima Kasih Buat Bu Sarah Ayu Yang Sudah Berkata Dengan Jujur Padahal Kalau Dia Nggak Mau Ngomong Juga Bisa Dia Punya Pilihan Untuk Tidak Menyampaikan Kebaikan Umat Muslim Dia Tinggal Simpan Saja Gitu Dan Itu Bukan Menipu Kan Menyimpan Artinya Nggak Mau Ngomong Diam Aja Tapi Nggak Allah Yang Gunakan Bu Sarah Ayu Untuk Menjelaskan Bahwa Ajaran Islam Itu Nggak Seperti Yang Kalian Bayangkan Jadi Memang Sarah Ayu Ini Diberikan Kesempatan Itu Bisa Kembali Kejalan Yang Benar Tinggalkan Si Saifudin Yang Kerjanya Menghujar Hujar Itu Dan Kembalilah Kejalan Yang Benar Dan Saya Mendoakan Semoga Bu Sarah Ayu Kembali Bisa Mendapatkan Hidayah Dan Kalau Memang Dia Ini Seorang Murtadin Dia Bisa Bertobat Secara Nasuhah Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Saya Harapkan Dari Bu Sarah Ayu Mungkin Allah Memang Punya Rencana Untuk Sarah Ayu Dia Murtad Dulu Terus Dia Kembali Sehingga Ada Cerita-cerita Yang Bisa Disampaikan Sehingga Ada Contoh Yang Bisa Kita Sampaikan Untuk Generasi Yang Akan Datang Akan Ada Cerita-cerita Yang Cukup Panjang Yang Bisa Orang Dengar Dan Orang Ketahui Tentang Kebenaran Islam Itu Saya Pikir Seperti Itulah Kita Ambil Positifnya Saja Ini buat Teman-teman Semua Yang Udah Nyimak Di Channel Ini Makasih Atas Dukungannya Di Akhir Kata Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Konten-konten Kita Berikutnya